Halo Assalamualaikum, balik lagi di resep herni Sekali ini saya akan membuat tahu bakso rumahan yang rasanya enak Untuk bunda-bunda yang di rumah masih punya stok daging kurban Dibuat tahu bakso aja yuk Tekstur bakso tahunya itu lembut dan kenyal Dan bisa dijadikan untuk stok cemilan ataupun stok lauk di rumah Nah untuk kamu yang penasaran cara membuatnya seperti apa Jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe Supaya kamu gak tinggalin video melalui saya lainnya Terima kasih yang sudah subscribe untuk bahan dan cara membuatnya Pertama-tama siapkan bumbu Di sini ada bawang merah, 3 siung Saya potong jadi 2 bagian-2 bagian Hasilnya seperti ini ya, ada 6 iris ya Kemudian kemiri 3 butir Bawang putih, 2 siung Di iris menjadi 2 bagian Jadi hasilnya 4 potong seperti ini Kemudian goreng bumbu tersebut Menggunakan minyak yang sudah panas Sedikit aja minyaknya ya, goreng sampai wangi atau harum ya Nah kalau sudah aromanya sudah wangi Dan warna bawang putihnya sudah kecoklatan Dan sudah matang ya bawang merahnya juga Selanjutnya angkat dan sisikan terlebih dahulu Selanjutnya saya akan membuat adonan bakso Di sini saya menggunakan daging sapi sebanyak 50 gram aja bunda Jadi irit banget ya Kemudian daging ayam 250 gram Daging ayam di fillet Nah semuanya dagingnya dipotong-potong kecil Kemudian dicampur saja Selanjutnya bumbu yang sudah digoreng tadi Dimasukkan Bumbu-bumbunya semuanya Kemudian masukkan garam halus 1 sendok teh Atau sesuai dengan selera Gula pasir 1 sendok teh Lada bubuk 1 sendok teh Penyedap rasa rasa sapi Setengah sendok teh Es batu 100 gram Selanjutnya haluskan semua bahan Hingga tercampur merata dan teksturnya halus Setelah tercampur merata dan teksturnya halus Buka tutupnya Dan hasilnya seperti ini ya Sudah halus dan tercampur merata Selanjutnya masukkan 1 putih telur utuh Tepung sagu 5 sendok makan munjung Atau 50 gram Selanjutnya Campur semua adonan Sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Adonan baksonya sudah siap untuk digunakan ya Nah adonannya seperti ini ya Bunda-bunda Adonannya sudah tercampur merata dengan baik Saya sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya untuk tahu Saya menggunakan tahu coklat atau tahu mateng ya bun Untuk tahu mateng Saya menggunakan 2 bungkus ukuran besar Yang isi 5 Satu plastiknya ya Kemudian tahu yang kecil-kecil Yang isi 10 2 bungkus juga Nah selanjutnya Tahu yang besar ini dipotong menjadi 2 bagian Kemudian bagian tengahnya Ditekan-tekan seperti ini ya bun Supaya bagian tengah tahunya menjadi cakung Nah seperti ini ya bun Nah saya sisihkan dulu Saya ulangi ya bun Jadi tahu yang besar dipotong menjadi 2 bagian Kemudian ditekan-tekan bagian tengahnya Supaya bagian tengahnya ini cekung Nah seperti ini Lakukan hal yang sama untuk semua tahu yang besar Nah disini tahu yang besar sudah saya Kempeskan Sehingga bagian tengah atau dalam tahunya ini Bisa diisi dengan adonan bakso Kalau menggunakan tahu kecil Tidak perlu dipotong menjadi 2 bagian Seperti ini ya bun Satu-satu kalau menggunakan tahu kecil ya Nah disini adonan baksonya Sudah disiapkan tadi di awal ya bun Langsung aja diisi dengan adonan bakso Nah bisa diisi sebanyak kurang lebihnya 1 sendok makan adonan bakso Atau secukupnya sesuai dengan ukuran tahu yang digunakan ya bun Diisi, dipadatkan, dan dirapihkan Kalau sudah hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai semua tahu terisi dengan adonan bakso Setelah semua tahu terisi dengan adonan bakso Hasilnya seperti ini ya bun Nah disini ada tahu yang ukurannya lebih kecil ya bun Ini saya menggunakan tahu coklat yang ukurannya kecil Untuk tahu yang ukurannya kecil Tahunya tidak perlu dipotong menjadi 2 bagian ya bun Karena nanti sangat kecil hasilnya ya bun Cukup dibelah saja menjadi 2 bagian Kemudian ditekan-tekan bagian dalamnya Dikempeskan sedikit ya bun Kemudian diisi dengan adonan bakso Nah kalau sudah selesai semua nih bun Selanjutnya tinggal direbus Disini saya sudah siapkan air yang sudah mendidih secukupnya ya bun Kemudian tambahkan 3.4 sendok teh garam halus Setengah sendok teh penyedap rasa Saya pakai yang rasa sapi Selanjutnya diaduk ya bun Biar tercampur Nah mohon maaf nih tadi pas ngaduk tidak terekam ternyata ya bun Oke selanjutnya tinggal dimasukkan aja Tahu-tahu yang sudah diisi tadi ya bun Diisi secukupnya panci Jangan terlalu penuh ya bun Jadi secukupnya panci isinya berapa Udah dimasukin aja Nah selanjutnya Masak tahu bakso tersebut Direbus kurang lebihnya 30 menit Supaya bakso di dalamnya itu benar-benar matang Ini saya rebus dulu selama 30 menit Setelah 30 menit kemudian Tahu bakso-nya sudah matang Selanjutnya tinggal diangkat dan tiriskan Nah perebusan yang pertama Atau kloter pertama sudah selesai bun Ini lanjut yang kloter kedua Karena tadi pancinya gak muat ya bun Jadi tahu bakso-nya saya rebusnya Dibagi menjadi 2 kloter ya bun Satu kloter tadi sudah matang Ini yang kedua atau sisanya ya bun Ini semua direbus sama caranya ya bun Selama 30 menit Setelah 30 menit kemudian Tahu yang kedua ini juga sudah matang Selanjutnya tinggal diangkat Dan ditiriskan terlebih dahulu Nah kalau sudah jadi semua hasilnya seperti ini bun Satu resep ini menghasilkan 40 tahu bakso Tapi tergantung dari tahu yang bunda-bunda gunakan juga Kalau tahu yang digunakan ukuran besar Otomatis hasilnya akan lebih sedikit ya bun Tapi kalau tahu yang digunakan ukuran kecil Otomatis bisa hasilnya banyak ya Dan ini dia ya bun Untuk tahu yang ukuran besar ya bun Yang dibelah menjadi 2 bagian Hasil tahu baksonya seperti ini Kemudian ini untuk tahu bakso yang menggunakan tahu kecil Hasilnya seperti ini Nah tahu bakso ini bisa langsung dimakan Ataupun bisa digoreng terlebih dahulu Itu sesuai dengan selera aja Kalau bunda-bunda mau simpan di freezer Untuk stok cemilan juga bisa banget ya bun Nah kalau mau disimpan di freezer Tinggal disimpan di wadah yang tertutup Kemudian tinggal disimpan di freezer aja Nah untuk bunda-bunda yang penasaran dengan rasanya seperti apa Langsung aja yuk Saya cobain terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak banget bun Dari rasa baksonya ini kerasa ya bun Karena tadi tepungnya sedikit ya Jadi kerasa baksonya Teksturnya lembut Dan kenyal dari baksonya Ini dipadu dengan tahu Rasanya enak banget Silahkan bunda-bunda coba di rumah Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh social media anda Jangan lupa klik subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum